Gak ada kaya gitu-gitu. Aku gak apa-apa loh, misalkan aku disembunyiin. Misalkan, misalkan ada yang tau aku apa-apa. Nah, gini nih. Enggak, Bapak tadi kau hanya kaya ada yang tampak berpikir gitu, Pak. Kalau gitu ya boleh. Kalau gitu ya boleh. Kembali ke temen-temen kamu. Happy watching! Apa nyerah ke baju? Kan bener kan? Tadi mau berontak. Ini wardrobe gak ada yang gede. Tapi kita akan berbicara mengenai tipe-tipe cewek Gruppe. Kalau Nadila si naga ini kan. Nadila Ernesta. Udah terbiasa ikutin naif kemana-mana. Oh naif. Salah dong. Fast band. Netral. Justru. Mereka kan sekarang umurnya juga udah gak mudah-mudah banget. Siapa yang udah asam urut diantar mereka berjalan? Jadi kayaknya udah maksudnya cewek-cewek itu juga yang mudah-mudah juga udah pada tua-tua gitu kan. Jadi grupisnya tuh bukan saat nge-band. Jadi di saat waktu masih pacaran. Di bandnya sih. Karena anak-anaknya kan kayak metal-metal semua gitu kan. Kalau misalnya yang bandnya. Tapi kalau yang pas kita lagi pergi ke disco bareng. Nah itu cewek-ceweknya yang bahaya. Pernah gue lempar sepatu. Serius lo? Ngapain emang dia? Nancep gak? Enggak. Karena tiba-tiba main nyosor nyinyum aja. Bahaya. Beneran itu langsung cut gitu ya? Itu pak magnetnya dari anak band kayak gitu memang pak. Oke 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 oke. Emang banyak juga kan sebenarnya tipe-tipe grupis loh. Gak cuman satu jenis doang. Ternyata nih yang pertama grupis fanatik. Nah biasanya fanatik dengan band atau penyanyi idolanya sehingga mereka hafal seluruh lagunya. Dan selalu datang nih ke setiap konsernya. Dan saat menyaksikan konser band atau penyanyi idolanya biasanya grupis ini selalu ada dalam jajaran paling depan. Ada gak yang kayak gitu? Ada sih. Tapi ini apa? Banyak sih ya biasanya kayak gitu. Iya tapi gak cewek-cewek ya kalo gue tetep cowok-cowok yang serem-serem gitu. Gimana kalo kita langsung reka adegan aja pak? Oke kita reka adegan! Nah ini aja nih band yang jarang jawabnya nih. Kamu jadi grupisnya mereka. Aku yang jadi grupisnya? Iya grupis fanatik tadi. Oh yang fanatik. Namu panggung kamu siapa? Damis. Oh Damis. Aku panggil baby aja deh. Mantap! Mantap! Baby ayo dong nyanyi baby! Oh! Oh iya saya. Oh yaudah yaudah. Gue lagi beses semua di depan. Dia jadi panatik ya. Oh iya. Ayo dong. Tiup aku. Wadidah! I love you baby! 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 Hehehe! Mantap! Kolong gak, kolong gak, kolong gak. Kolong gak, kolong gak. Kalau gue biasanya lah. Nomor aku hidup. Waaay! Ngapain tuh pake info? Mendingan nomor apartemen aku. Waduh! Ini gak pake bahasa bahasi, Mos. Pernah dong ikut-ikut waktu itu zaman dulu ada yang... Masuk langsung ke kamar hotel. Misalkan maksa. Gak mau kalau misalkan sebelum gue ya gitu. Tapi pas. Oke. Tapi pas. Pas zaman gue sih gak ada dan otomatis misalnya kayak. Kayak mereka sebutannya clubbers ya. Kita kenal semua. Masuk clubbers. Yoi. Ini ada grupis Obsessive. Obsessive. Ingin menikah dengan sang idola. Jadi kayak imajinasi gitu loh. Ya kan? Ada gak? Enggak sih. Jadi pernah ada yang emang cewek masuk ke dalam kamar hotel. Tapi itu juga sebelum sama gue. Jadi emang ada cewek masuk. Terus mereka kayak minta tolong gitu. Ceweknya udah di dalam kamar hotel. Nah. Terus ngapain aja mereka di dalam? Nah gue gak tau. Ya harus tau dong. Kok minta tolong? Pasti jelek. Iya. Kalau cakep gak mungkin. Kalau cakep minta. Minta nambah. Kucing dikasih ikan asin gak mungkin gak dimakan. Iya. Oke kita rekadekan lagi. Coba kamu. Coba kamu. Masa fans cowok-cowok gak mungkin lah. Oke oke. Itu siapa anak bandnya? Kamu ya? Ayah. Darto-darto. Udah aku anak band. Mas jangan gitu doang. Aku tuh nge-fans banget. Kamu tuh ganteng banget. Aku udah punya istri. Aku sampe kebawah mimpi sama kamu. Ya aku udah gak bisa. Aku udah punya istri. Kita emang di band kita udah gak ada kayak gitu-gitu. Aku gak apa-apa loh. Misalkan aku disembunyiin. Misalkan. Misalkan tidak tahu apa-apa. Nah gini nih. Enggak bapak tadi kau hanya kayak ada yang tampak berpikir gitu pak. Kalau gitu ya. Kalau gitu ya boleh. Kalau gitu ya boleh. Kamu udah benar-benar kamu. Tapi mumpung mereka lagi jujur. Kita baik jujur. Jujur. Wah si. Wah si. Mau hasilin. Ini. Saatnya kalian mengeluarkan semuanya. Yang mana? Mengeluarkan apa? Fakta-fakta. Fakta-fakta. Kenangan-kenangan masa lalu dalam bentuk jujuran. Hai. Tidak bisa di. Apa namanya. Tidak bisa di jawab. Harus dare. Ini dicontohin dulu. Ayo dong. Kodos. Kodos. Kocok dong say. Kocok dong say. Oke. Mantap. Iya. 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 Cepat-cepat. Cepat-cepat. Cepat. Masa yuk. Jadi. Sampai. Oke. Kocok dong say. Ya. Wah cek banget. Geragat banget lu. Wey. Geragat banget lu. Cepat banget lu. Cepat lu. Luar biasa. Pertama ini dari putih. Berarti untuk Nadila. Siapa mantan pacar kamu yang sampai sekarang masih terkenang. Masih terkenang mantan pacar itu cuma ada satu. Yang bilang Eno ya. Serius. Pacaran cuma sekali. Dia pacaran dua kali ya sama Eno. Jadi yaudah yang satu itulah siapa lagi. Tapi gak terkenang juga sih. Biasa aja. Kenapa? Karena gue memiliki kenangan-kenangan sama yang lain. Kasihan banget ya pak. Jadi mantannya pak. Oke berarti tidak ada ya. Ya ada. Satu itu aja gitu ya. Luar biasa Nadila Ernest. Setia. Hebat. Sekarang gila. Kodos kocok dong say. Hai. Ya 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 ya. Wow. Cepet juga nih. Lihat. Nah. Suka beat drum sih. Cepet. Oh iya ya. Ketas. 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 Yang terkini. Public figure. Public figure. Pernah gak? Ya public figure. Boleh. Yang waktu itu lo bilang yuk. Nah kan pancingan-pancingan fitnah. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Pengusaha. 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 Pengusaha masker. Pengusaha. HPD. 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 Yang waktu kemarin lo bilang ke gue. Yang mana sih. Yang mana sih. Pas kita lagi ngumpul-ngumpul. Pasal lu lupa. Gua juga lupa. Gua juga ngetah. Gua juga ngetah. Gua yang sekarang. Dia pengusaha. Yang sekarang. Iya. Karena dari pas habis-bisah udah sama dia. Udah sekarang. Ngantren gak? Ngantren suuti gak? Hah cowok patah. Gantren suuti. Kalau misalkan ke lokasi ya. Enakan pengusaha apa anak band? Gak bisa dibandingin sih. Maksudnya kayak. Namanya tiap orang itu kan. Pribadinya kan. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gitu. Oke kita sambil kan. Ntar istrinya. Itu jamin. Kok gue lah. Gue pikir iya pak. Enggak lu aja. Oke lanjut kalau gitu. Silahkan Nadiel lah. Oh lagi. Eh. Mas Ayu lagi. Ayo ayu sekarang. Kocok dong say. Gak bisa lama sama dia. Gak bisa lama sama dia. Geragas, geragas. Gila. Ini buat Mas Ayu. Ma. Siapakah? Harus dijawab ya. Artis sinetron yang menurut kamu. Actingnya biasa. Tapi kok bisa terkenal. Actingnya standar. Tapi kok bisa terkenal. Ya. Karena gini gue gak bisa menilai. Karena kan kayak kita nonton. Misalkan menurut kita gak bagus. Cuma kan kita gak tau tuh. Yang dimau sama penulis. Sutradara. Itu seperti apa. Wah dalam-dalam. Gitu. Jadi kan karakternya seperti apa. Menurut kita. Ah ini kayaknya kurang nih. Tapi menurut sutradara sama penulis dan produser udah cukup. Mau gimana. Oke. Oke. Perjadinya gue jatuhnya so tau dong. Iya iya iya. Nadila. Kodos kocok dong say. Ya. Tiga hari. Tiga hari. Tiga hari. Tiga hari. Tiga hari. Tiga hari. Tereh keluar. Tetap cepet loh dia. Oh ayah. Gahar nih Nadila nih. Gila. Lagi gak fit ya cepet banget. Bener. Lagi gak fit. Lagi capek ya capek ya. Tidur. Alibi aja lu pada. Oke ini buat Nadila. Nadila. Selain E nonetral. Siapa anak band yang cocok jadi pasangan hidup kamu. Ini dalam dunia fantasi. Dunia fantasi. Bapakandika. Eh saya cakebet. Siapa ya. Chris John. Enggak dong. Beda itu. Ahmad Dhani deh. Wow. Gila. Kenapa. Apa pesora seorang Ahmad Dhani. Ya pokoknya jawab aja daripada gue tantangan. Gak bisa. Harus ada alasannya. Kenapa. Karena dia apa. Karena dia apa. Karena jenggotnya panjang. Gak apa-apa. Tenang aja. Eno gak nonton kok acara ini. Eno udah tidur. Kenapa ya. Karena. Tiba-tiba. Karena lagu-lagunya enak juga. Jadi gue suka. Oh. Karyanya. Ali. Ahmad Dhani. Oke lagu apa yang paling. K 입ang Michael. Ta-tiba sampai sampai... eti malam. Yenang. Tungang.